Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang tentunya di channel pangeran kodok ya Nah jadi untuk kali ini teman-teman ya Jadi untuk menu keranjang ini hilang ya Nah ini mungkin dari tiktok sendiri Sedang ada pengaturan ya Ataupun pembaruan dari sistem ya Kita masuk ke bagian dari aplikasi tiktok Jadi saya tadi sempat kaget teman-teman ya Jadi menu keranjangnya ini hilang ya Jadi ini hilang gak ada untuk menu dari tiktok shopnya Jadi showcase juga gak ada teman-teman ya Showcase hilang, menu keranjang hilang Padahal disini untuk akun saya ini gak ada pelanggaran ya Kita cek di bagian videonya Ini masih tetap ada produknya Nah jadi buat teman-teman nih Ya mungkin untuk keranjangnya hilang Ini jangan panik ya Mungkin ini dari tiktok sendiri lagi ada pembaruan sistem ya Nah jadi sempat tadi di salah satu akun saya teman-teman ya Itu juga hilang juga teman-teman Nah jadi dari situ saya lihat video saya gak ada pelanggaran ya Kok tiba-tiba untuk menu keranjangnya Ataupun showcasenya juga tidak muncul Nah ini buat teman-teman yang merasakan seperti ini Tentunya jangan panik Ya mungkin ini dari tiktok sendiri lagi ada update-an terbaru ya Nah jadi sama saya juga kalau gak melihat untuk akun tiktok affiliate saya yang lain Itu juga saya juga gak akan tahu Karena saya cek di akun tiktok saya Di akun tiktok yang baru saya kembangkan Itu tiba-tiba keranjangnya ini ataupun menu keranjangnya ini gak muncul teman-teman ya Kemudian juga di bagian monetisasi Jika teman-teman ingin cek disini juga gak muncul Kita cek di tiktok studio seperti ini Nah monetisasinya disini juga gak muncul teman-teman ya Menu monetisasi gak muncul keranjang kuningnya gak muncul Nah ini buat teman-teman yang terkena seperti ini Ya sabar saja karena disini dari tiktok mungkin lagi ada pembaruan Nah mungkin jika saya hanya memiliki satu akun saja Mungkin saya panik juga teman-teman ya Tetapi karena saya tadi memiliki beberapa akun Saya cek di akun saya ini hilang semua ya Jadi menu keranjangnya gak ada Adanya di bagian dari pengaturan seperti ini Nah jika teman-teman mengalami hal seperti ini Jangan panik ya Disini juga sokes hilang teman-teman ya Sokes juga gak ada Saya juga kaget Ya setelah saya cek di video saya Sebenarnya gak ada masalah Kemudian saya cek lagi di akun-akun yang lain Itu ya memang sama Jadi menu keranjangnya hilang Tetapi di dalam video kita ini tetap tenang ya Di dalam video kita ini tetap masih ada ya Nah jadi menu sokes disini Menu affiliate ini hilang Ya ini salah satunya mungkin dari tiktok lagi ada pembaruan sistem Ya jadi ya semoga saja cepat Selesai Dan disini teman-teman cek ya Jadi jika kita masuk ke tiktok ini Sepertinya ada masalah seperti ini Ada masalah terus seperti ini Ya padahal disini ya Memang mungkin dari tiktok lagi ada pembaruan Nah disini teman-teman bisa perhatikan ya Di bagian atas disini muncul ya Muncul ada masalah server gitu ya Jadi seperti itu Nah jadi tenang saja jangan panik Ya jadi menu sokes hilang ini bukan berarti akun kita terkena pelanggaran Ya Ataupun menu tiktok update-nya gak muncul Ini bukan karena kita terkena pelanggaran Ini karena update-an terbaru Nah disini sudah muncul ya Anda masalah coba lagi nanti Nah jadi munculnya seperti itu terus teman-teman ya Munculnya seperti itu terus Nah jadi teman-teman jangan panik Buat teman-teman yang di bagian dari menu untuk sokesnya gak hilang Jadi salah satu penyebabnya ya dari tiktok mungkin ada pembaruan Ya jika kita cek di tiktok studio disini juga menu monetisasinya juga gak muncul teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa cek monetisasinya juga hilang Ya monetisasi gak muncul keranjang gak muncul ya Nah disini jangan panik buat teman-teman semua ya Ini memang pembaruan dari tiktok dan semoga ya cepat berlalu Nah buat teman-teman yang baru belajar di tiktok affiliate program Saran dari saya itu menggunakan konten original Karena kalau teman-teman menggunakan konten statis Ataupun gambar diam Gambar slit ya Ataupun menggunakan rekaman layar Tanpa menambahkan untuk editing yang signifikan Itu lebih baik jangan Apalagi teman-teman hanya memiliki satu akun saja Nah ini sangat beresiko ya Karena saya pernah terkena pelanggaran 24 poin Di akun saya Akun reset saya di 18.000 followers ya Itu sampai sekarang gak bisa lagi masarkan produk di tiktok ya Nah intinya keaslian dari teman-teman Ini bisa menjadi jangka panjang untuk akun dari tiktok kita Nah jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan Jadi jangan panik ya Penyebab kenapa menu tiktok affiliate tidak muncul Bahkan monetisasi juga tidak muncul Nah karena mungkin lagi ada updatean dari tiktok Dan semoga juga cepat berakhir Ya tentunya kita bisa masarkan produk lagi Ya nah ini menu produknya gak muncul ya Menu showcasenya gak muncul seperti ini Dan jadi seperti itu saja secara singkatnya Dan ini pun karena saya memiliki beberapa akun Sehingga saya bandingkan itu sama Ya saya juga sempat kaget Kalau sempat saya memiliki satu akun Mungkin saya juga akan panik ya Tetapi disini alhamdulillah Karena saya memiliki beberapa akun Sehingga saya cek di akun-akun yang lain juga sama Menu keranjangnya gak muncul ya Dan hilang seperti ini Nah ini sebagai informasi saja Ya semoga cepat berlalu untuk pembaruannya Semoga kita bisa cepat jualan lagi di tiktok affiliate Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!